Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada yang tentunya berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja kali ini semakin menarik nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini ketika acara perayaan 4 bulan kehamilan Nana yang dimana semua anggota keluarga Buwana pun begitu juga dengan Panopal ya guys sangat begitu antusias untuk menyambut acara tersebut namun di sisi lain Panopal yang sangat ingin acara tersebut dirayakan di rumahnya namun mendapat penolakan dari Dewa Buwana dan di sisi lain juga para Buwana ingin mengadakan acara tersebut secara besar-besaran di tempat yang sudah dia sediakan karena tentunya para Buwana mempunyai tujuan dan juga maksud jahat kepada Nana ya guys tentu saja kepada Panopal juga karena di situ Panopal akan hadir di acara perayaan 4 bulan kehamilan Nana nah sahabat mimin namun sebelum itu semua terjadi tentu saja Nana pun sudah menyiapkan sebuah kejutan yang dimana ketika Dewa dan juga Nana disitu setelah menyetujui apa yang dikatakan oleh Mama Para Nana pun pergi ke toko perhiasan untuk membeli sebuah perhiasan yang tentunya akan diberikan kepada Panopal yang dimana nantinya sebuah perhiasan tersebut akan disematkan foto Ibu Diana dan juga Panopal ya guys dan tentu saja kado itu nantinya akan menjadi kado teristimewa untuk Panopal disini Panopal nantinya akan sangat begitu terharu ya guys ketika Nana memberikan kado tersebut yang tentunya dihadapan semua orang yang dimana para Buwana akan semakin muak dengan tingkah laku Nana kepada Panopal dengan memberikan hadiah tersebut Panopal disisi lain dia sangat begitu bangga mempunyai Nana terlebih lagi Nana adalah sosok anak yang sangat begitu baik berbeda dengan si Alia yang selalu mempunyai sifat jahat sehingga Panopal hingga detik ini masih belum bisa menerima kenyataan jika si Alia itu adalah anaknya ya guys dan masih belum bisa mengakuinya namun Panopal sangat begitu menyayangi Nana beda dengan si Alia yang tentunya ketika Nana memberikan hadiah tersebut Panopal akan sangat begitu tersentuh dan juga akan selalu melindungi Nana walaupun nyawa taruhannya itulah yang Panopal katakan di dalam hatinya ketika Nana memberikan hadiah itu dihadapan semua orang bukan hanya Panopal yang terharu dengan semua itu namun Dewa Buwana juga sangat begitu terharu namun tentu saja terjadi kesalahpahaman diantara Dewa dan juga Panopal ya guys ketika kecelakaan yang akan terjadi akibat para Buwana yang hampir tertabrak kereta api itulah yang saat ini sedang terjadi hingga Dewa dan juga Pak Nopal berselisih paham nah sahabat Mimin mudah-mudahan Panopal dan juga Dewa nantinya akan secepatnya terselesaikan perselisihan paham diantara mereka karena tentu saja Dewa dan juga Panopal ya yang akan menjadi perisai pelindung Nana ya guys dari kejahatan Mama Parah namun hingga detik ini Dewa juga masih belum terbuka matanya kepada Mama Parah karena Parah lah yang selalu menyebabkan keributan yang terjadi diantara rumah tangga Dewa dan juga Nana karena bagaimanapun bagi Dewa para Buwana adalah sosok seorang ibu ya guys yang tentu saja Dewa tidak akan mungkin bisa membenci ibunya walaupun sudah banyak kejahatan yang dia ketahui tentang ibunya itu nah sahabat Mimin kira-kira apa lagi yang akan terjadi di episode selanjutnya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di ECTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati